Wisa Polo Jawa Timur menggerebek praktik perdagangan orang berkedok warung kopi di gempol Pasuruan Jawa Timur. Saat digerebek, ditemukan 18 wanita yang diduga, disekap, dan dijual sebagai pekerja seks. Inilah warung kopi lokasi penyekapan 18 wanita yang dijual sebagai pekerja seks komersial. Warung kopi bernama W.P.Gon ini berada di pertokohan gempol 9, tepatnya di Desa Ngerong, kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Usai digerebek tim Jatan Raspolda Jati minggu siang, kondisi warung kini digembok dan dipasang garis polisi. Saat digerebek, ditemukan 18 wanita dari berbagai wilayah yang akan dijual ke lokasi prostitusi di Tretes, kecamatan Prigen. Empat wanita diantaranya masih di bawah umur. Modusnya para wanita diminta menjadi pramu saji, lalu ditawarkan mucikari ke Pria Hidung Belang dengan tarif Rp500.000 per sekali kencan. Ada pengerebekan dari Polda. Yang digerebek ini PSK ya? Iya. Telah melasoran? Iya. Warga jadi tidak tahu? Tidak tahu. Ini semuanya ini memang kalau malam jualan apa? Kopi. Sepertinya kopi. Banyak cewek ya? Iya. Kedelapan belas wanita korban perdagangan orang telah dimintai keterangan. Polisi masih menyelidiki keberadaan mucikari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta, Samudera. INews melaporkan.